Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku semua dimanapun kalian berada Dalam pertemuan kali ini teman-teman saya akan berbagi tips mengenai obat herbal Nah bagi teman-teman yang sudah lama sakit Ataupun yang baru terkena gerd juga Dan sudah mengkonsumsi obat-obat dari dokter Ataupun obat kimia Kalau memang tidak ada perubahan Ada baiknya teman-teman akan mencoba obat-obat herbal Selain mudah didapat Obat-obat herbal ini sangat-sangat baik juga untuk mengobati masalah lambung Dan penyakit lainnya teman-teman Dan keuntungan dari herbal ini Tidak mempunyai efek samping Beda ya dengan obat kimia Juga Cara kerjanya ini bisa sekaligus Misalnya kunyit Dia selain antibiotik juga baik untuk pencernaan dan lambung kita Begitu juga dengan jahe Nah sebelumnya bagi teman-teman yang baru Mampir di video ini Ada baiknya untuk di subscribe Di like, di share Didukung channel ini agar Kedepannya semakin berkembang Dan teman-teman dapat update video-video terbaru Yang pastinya selalu memberikan manfaat untuk kalian semua Bicara tentang obat herbal Sebenarnya banyak sekali teman-teman obat yang tanpa kita ketahui Dari rempah-rempah itu sangat baik untuk penyakit yang kita derita Terutama masalah asam lambung Begitu juga dengan penyakit lambung lainnya Hanya kita kadang mungkin kurang ini ya Kurang pengetahuan mengenai rempah-rempah itu apa fungsinya Karena setau kita Rempah-rempah tersebut kan hanya digunakan pada Untuk bumbu-bumbu masak Pada umumnya Dan saya juga Waktu Sakit dulu Itulah saya baru tahu Kasiat dari rempah-rempah Yang ada di Sekitar kita ini Ya pasti Di rumah kalian Di rumah saya Di rumah kita Semua pasti akan ada bumbu-bumbu tersebut Misalnya Seperti merica Jahi Kunyit Temulawak Serai Lengkuas Kapulaga Cengkeh Dan lain sebagainya Itu sebenarnya Obat-obat herbal terbaik Teman-teman Nah Bagaimana cara mengkonsumsinya Untuk menjadikan sebuah obat Dan mengobati sebuah penyakit Itu perlu kombinasi teman-teman Jadi saya juga banyak belajar Dari Herbal TV Di channelnya Dr. Jadul Akbar Jadi Alhamdulillah Untuk resep-resep Herbal Terutama obat lambung Itu saya banyak juga Belajar Banyak juga sharing Sama teman-teman Yang ahli Herbal Ternyata memang Sebenarnya sangat-sangat mudah Didapat Hanya kita saja Tidak menyadari Bahwa bumbu-bumbu Yang kita Pakai selama ini Bikin masak Di dapur Itu ternyata Bisa dibilang King of the Herbal Semua teman-teman Jadi sekarang Tinggal teman-teman sendiri lagi Yang memilih Akan lanjut Dengan obat yang Kimia Ataupun Menerapkan obat Herbal Atau juga boleh Kedua-duanya Disini saya Mungkin lebih Mengajak teman-teman Agar untuk Berobat Melalui obat Herbal Saja teman-teman Karena Keuntungannya Banyak sekali Kalaupun obat Kalaupun obat Kimia itu Kita sudah Tahu sendiri Pasti ada efek Sampingnya Teman-teman Kebanyakan Efek sampingnya Seperti Mengkonsumsi Obat nyeri Efek sampingnya Itu bisa Ke ginjal Bisa ke jantung Nah kalau di Herbal ini Sama sekali Tidak ada Efek samping Bahkan sangat Baik dan Dianjurkan Untuk dikonsumsi Setiap hari Saya saja Yang sudah Sembuh total Dari GERD Anxiety ini Sampai sekarang Teman-teman Sudah rajin Mengkonsumsi Rempah-rempah Yang Saya Sebutkan Tadi Karena Selain Mempunyai Mampak Yang besar Rempah-rempah Ini juga Sangat bagus Untuk Sirkulasi Darah Untuk Menjaga Ketahanan Tubuh Melancarkan Peredaran Darah Bagi Teman-teman Yang Mungkin Punya Keluhan Lain Seperti Kolesterol Itu bisa Semua Diatasi Dengan Pengobatan Herbal Dengan Mengkonsumsi Rempah-rempah Yang ada Untuk Teman-temanku Dimanapun Kalian Berada Bagi Yang sedang Menderita GERD Atau Asam Lambung Atau Penyakit Lambung Lainnya Mulai Saat Ini Kalian Harus Familiar Dengan Yang Beginian Bisa Anda Konsumsi Setiap Hari Ini Kunyit Teman-teman Ini Sangat Baik Untuk Pencernaan Selain Mempunyai Sifat Antibiotik Untuk Lambung Juga Bagus Sangat-sangat Baik Apalagi Kita Kombinasikan Dengan Jahe Ini Jadi Masing-masing Rempah Ini Masing-masing Rimpang Ini Mempunyai Banyak Kasiat Dan Mempunyai Fungsi Masing-masing Akan Akan Lebih Bagus Dikombinasikan Menurut Pengalaman Yang Saya Jalani Sewaktu Sakit Saya Hampir Setiap Hari Rajin Mengkonsumsi Kunyit Madu Karena Saya Tidak Menyediakan Madu Disini Terus Kayu Manis Ketumbar Jahe Ini Dengan Diseduh Dengan Air Hangat Itu Mampatnya Bagi saya Luar biasa Teman-teman Karena Saya Sudah Membuktikannya Jujur Saja Memang Waktu Sakit Baru-baru Saya Juga Mengkonsumsi Obat Dokter Tapi Tidak Dalam Waktu Yang Lama Seperti Obat Yang Ringannya Untuk Antasid Antasida Polisi Lain Terus Ada Seperti Cairan Yang Untuk Pelindung Lambung Itu Saya Konsumsi Juga Karena Kemarin Sudah Terlanjur Masuk Ke rumah Sakit Jadi Diberilah Obat Dokter Itu Kalau Tidak Salah Saya Mengkonsumsi Obat Dokter Hanya Sekitar Semingguan Begitu Obat Dokter Habis Jadi Saya Putuskan Untuk Herbal Jadi Saya Sakit Kemarin Sekitar Empat Bulan Teman Seminggu Mengkonsumsi Obat Dokter Habis Itu Selebihnya Saya Gunakan Herbal Sampai Sembuh Total Bahkan Sampai Sembuh Saat Ini Pun Saya Rajin Mengkonsumsi Rempah Rempah Ini Saya Saya Sering Bikin Impus Water Air Nano Dari Ketumbar Dari Cengkeh Dari Kunyit Dari Jahe Jadi Sekarang Kita Memang Harus Merutinkan Teman Teman Selain Menjaga Ketahanan Tubuh Kita Ini Sangat Baik Mampaatnya Sangat Banyak Mampaatnya Untuk Kesehatan Lambung Dan Organ Tubuh Lainnya Air Kelapa Lebih Bagus Juga Teman Teman Apalagi Air Kelapa Kalau Kita Kombinasikan Dengan Kunyit Kita Blender Dengan Kunyit Air Kelapa Kita Ambil Air Kelapa Yang Mudah Lalu Kita Ambil Dagingnya Juga Dan Kita Blender Sama Kunyit Didiamkan Selama 6 Jam Itu Kasiatnya Subhanallah Luar Biasa Teman Teman Itu Fungsinya Adalah Mencuci Limpa Mencuci Lambung Dan Sistem Pencernaan Lainnya Teman Teman Bahkan Digunakan Untuk Orang Yang Menderita Kanker Nanti Saya Akan Coba Demokan Bagaimana Cara Pembuatannya Tidak Sekarang Teman Teman Saya Hanya Ingin Mengenalkan Saja Teman Teman Begitu Juga Dengan Impus Water Jadi Teman Teman Bisa Coba Pakai Rimpang Rimpang Yang Beginian Cukup Teman Teman Ambil Sekitar Setengah Ini Kalian Kupas Setelah Kalian Kupas Kalian Cukup Geprek Aja Kalian Geprek Lalu Dimasukkan Kedalam Gelas 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 Yang Ukuran Mungkin Sekitar 100ml Air Kalian Tutup Dan Kalian Biarkan Selama 6-12 jam Nanti Kalian Minum Disitu Nanti Zat-zat Pada Rimpang Pada Kunyit Ini Akan Larut Kedalam Air Tersebut Jadi Setelah Kalian Minum Otomatis Kasiat-kasiat Yang Ada Pada Rimpang Kunyit Ini Akan Juga Ikut Kedalam Air Yang Kalian Minum Berikutnya Adalah Impus Water Kalau Saya Hampir Setiap Hari Mengkonsumsi Ini Kayu Manis Jadi Saya Bikin Air Nano Juga Jadi Kayu Manis Saya Bersihkan Dulu Setelah Dibersihkan Kita Masukkan Air Kedalam Gelas Ini Lalu Tutup Biarkan Selama 6-12 Jam Kalau Saya Sekitar Di atas 6 jam Mau 10 Jam Mau 12 Jam 6 Jam Juga Tidak Apa Apa Lalu Kalian Minum Jadi Mampat Itu Luar Biasa Teman Teman Dan Satu Lagi Teman Teman Saya Akan Mengenalkan Sebuah Produk Lokal Dari Daerah Saya Ini Adalah Teh Tapi Bukan Teh Biasa Bukan Terbuat Dari Daun Teh Teman Teman Ini Teh Dari Daun Gaharu Nah Dimana Daun Gaharu Ini Sangat Banyak Mampat Untuk Kesehatan Untuk Mengatasi Masalah Lambung Kolesterol Tekanan Darah Tinggi Dan Banyak Sekali Kasiatnya Untuk Kesehatan Untuk Kasiat Masalah Kesehatan Teman Teman Bisa Lihat Di Link Di Deskripsi Video Saya Di Bawah Jadi Ini Seperti Teh Pada Umumnya Teman Teman Ini Sekarang Pun Saya Konsumsi Walaupun Saya Sudah Sembuh Hampir Setiap Malam Jadi Saya Selang Seling Misalnya Hari Senin Saya Minum Ramuan Kunyit Dan Jahe Nanti Selasanya Saya Minum Teh Ini Terus Rabunya Nanti Saya Minum Air Impus Water Ini Bisa Pakai Kayu Manis Kebetulan Saya Menggunakan Kayu Manis Bisa Pakai Ketumbar Nanti Rabunya Lagi Bisa Pakai Cengkeh Bisa Pakai Kapulaga Jadi Saya Sangat Menyarankan Teman Teman Untuk Selang Seling Agar Semua Kasiat Pada Rempah Rempah Tersebut Masuk Kedalam Tubuh Kita Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Kita Secara Monoton Kita Lakukan Terus Kunyit Kunyit Terus Setiap Hari Kasiatnya Kasiat Kunyit Tidak Masuk Kasiat Rimpang Lainnya Seperti Jahe Kapulaga Cengkeh Serai Itulah Keuntungannya Kalau kita Lakukan Secara Selang Seling Ini Kebetulan Produksinya Hanya Ada Di Sambas Kalimantan Barat Karena Di Kalimantan Barat Juga Banyak Pohon Atau Daun Gaharu Tanaman Gaharu Rasanya Enak Apalagi Dinikmati Dengan Teh Ini Jangan Pakai Gula Jadi Saat Kita Minum Saat Masuk Ke Perut Kita Bawaannya Sangat Sangat Enak Sekali Saya Rekomendasikan Teman Teman Mencoba Produk Dari Teh Gaharu Ini Gitu Ya Teman Teman Mungkin Cukup Sampai Disini Informasi Yang Dapat Saya Bagikan Kepada Teman Teman Semoga Jelas Dan Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Dan Saya Ingatkan Lagi Teman Teman Mulai Saat Ini Ubahlah Pola Makan Kita Ubahlah Pola Pikir Kita Agar Proses Kesembuhan Itu Cepat Cepat Lagi Pulih Cepat Lagi Beraktifitas Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima